Dan untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Camar Haenda di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, cabar di tengah pembekalan kepada calon menteri dan wakil menteri hari ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto berulang tahun yang ke-73. Apakah ada hal istimewa di Hambalang bertepatan dengan ulang tahun Pak Prabowo? Ya. Ya, benar sekali Reza dan juga Pemiksa, selamat siang. Saat ini saya sudah berada di sisi kanan dari pintu masuk menuju ke Parepokan ataupun juga rumah kediaman dari Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dan ini merupakan rangkaian bunga yang sudah diberikan oleh sejumlah kolega, kemudian juga pejabat, ada dari organisasi masyarakat. Ini memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-73 untuk Prabowo Subianto. Dan hari ini tentunya sangat spesial dikarenakan bertepatan dengan pembekalan hari kedua yang diberikan kepada calon wakil menteri untuk Kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kalau kemarin ini lebih berfokus kepada pembekalan kepada calon menteri, namun hari ini berdasarkan informasi dan juga konfirmasi yang sudah kami lakukan terdapat 54 list nama dari calon wakil menteri yang sudah hadir di Parepokan Hambalang, Jawa Barat. Dan memang dari pagi hari tadi dimulai pada pukul 9, secepat-cepatnya ini akan selesai pada pukul 1 siang dan selambat-lambatnya akan selesai pada pukul 7 malam. Namun tadi informasi yang baru kami dapat kami melihat kepergian dari Prabowo Subianto menuju ke Kementerian Pertahanan untuk menuju ke agenda selanjutnya. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa dari 108 tokoh yang sudah dikonfirmasi, ini 54 diantaranya adalah calon wakil menteri yang hari ini akan ataupun juga sedang menerima pembekalan. Reza dan juga pemeriksa, sejumlah materi yang disampaikan diantaranya adalah berkaitan dengan Artificial Intelligence, kemudian juga berkaitan dengan kerja ataupun juga lapangan pekerjaan di masa yang akan datang sebagai imbas ataupun juga implikasi dari Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian juga berkaitan dengan situasi keamanan geopolitik yang kemarin dan hari ini juga disampaikan beserta dengan anti korupsi. Sementara yang menarik Reza adalah sampai dengan saat ini kami sebetulnya menunggu kedatangan dari Megawati Soekarno Putri karena dikonfirmasi kemarin bahwasannya oleh Puan Maharani, ini Megawati akan bertemu dengan Prabowo Subianto di hari ulang tahunnya, namun sampai dengan saat ini, sampai dengan Prabowo Subianto meninggalkan kediaman pribadinya di Hambalang, di tempat saya memberikan saat ini, belum ada tanda-tanda bahwasannya Megawati Soekarno Putri akan datang. Kami juga mengonfirmasi ke rekan SR Ambarita yang sedang berjaga di Jalan Toko Umar, di kediaman Megawati, memang belum ada pergerakan selama sekali dengan hal tersebut. Tentunya Megawati beserta dengan PDI Perjuangan ini melihat kepada konstelasi politik dan juga Pilkada Jakarta dan juga beberapa daerah di Indonesia, kemudian juga akan melihat bagaimana sebetulnya sikap dari PDI Perjuangan di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian saya akan memperlihatkan kepada Anda, mengajak Juru Kamera Novan Dwi, untuk melihat situasi terkini dari pintu masuk yang saat ini kami sedang menantikan untuk kepergian dari para menteri yang sepertinya hampir selesai untuk bisa melaksanakan pembakalan hari ini. Dan memang pintu masuk dijaga ketat, sekali lagi Reza dan juga pemerintah kami tidak bisa masuk ke dalam dan aksesnya memang sangat terbatas. Namun yang dapat kami sampaikan bahwa secepat-cepatnya pembekalan hari ini akan selesai pada pukul 1 siang. Dan sekali lagi Reza, pembekalan untuk Akademi Militer akan dilakukan di Magelang sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Menkom Info Budi Aristiadi, meskipun sampai dengan saat ini belum dikonfirmasi apakah hari Jumat untuk pembekalan militer ini akan dilakukan Jumat besok atau Jumat minggu depan. Sementara demikian Reza yang dapat kami sampaikan dari Hambalang Bogor, Jawa Barat kembali ke Anda di studio. Ya terima kasih cabar, Henda melaporkan langsung dari Hambalang Bogor, Jawa Barat. Selamat siang dan selamat bertugas kembali.